Oke selamat pagi guys kita berada di Moranggelam di dekat pintu gerbang di Benteng Kumpai kita berada di tempatnya Pak Asli kebiasaan-kebiasanya ini rumahnya anaknya cucunya ini adalah tempat sampah tertip ya ikan lele kasih makan apa ini ikannya Oh kasih ikan juga betul anu kapak bisa kalau dipegang nggak bisa isinya berapa ini eh gedeknya tuh lihat di obor ngerinya berapa kilo ini Pak ini berapa tahun ini untuk indukan atau gimana enggak seakan ya cuma ingin di istilahnya dipelihara malam besarkan lebih kecil ini Oh kecil dua tahun ini lebih betul-betul luar biasa ini enggak tahu sampai punya piaraan hebat ini anunya gedek betul sakti nih kalau Pak Aryan belum suah lagi lihat ini belum lihat bahwa ini nggak tahu ini Pak Aryan enggak lihat ini kenapa sudah dua tahun enggak pernah lihat tak dilihatkan malu aku buat di sini enggak apa-apa ini supaya kita berbagi pengalaman itu panjangnya ada setengah meter itu ya lele raksasa 4 itu kurang lebih dua tahun ya kita lihat iya ini dimasukkan di Ano tuh ada nanti Nek di jaringan iya masukkan YouTube kan dia hahaha ya orang di saya baru lihat Pak kebetulan yang lele raksasa ini ya baru di sini nih ada empat lagi Pak kalau saya beli satu aja berapa Pak atur aja Pak nanti enak dagingnya tuh iya ya adakah harta karun tersembunyi Bapak ini diam-diam saja Aduh terus kasih makannya pakai apa tuh makannya pakai ikan ini Pak kalau Anu kan terapung naik Anu ini anunya berlapis dua ya oh iya 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 oke kita lihat Pak Asni ini adalah lompoknya yang bagus ini caranya kayak apa Oh betul Pak Sambian ini 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 pakai kayapu ini betul anunya bagus sabar namanya pupuknya bagus ini kayak apu ini saya baru ingat ini supur-supur sekali ini anunya ambil buat Oh ini anunya Pak ya kalau enggak jual ikan ini pakai ini kalau itu untuk sampah ya 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 dia jualan ikan gak kalau Anu Pak enggak atau nangkap ikan ini yang kapalnya yang dipakai film tuh ya ukuran berapa ini dia panjang enam enam ya ini mesinnya ini ini ya berapa pk ini Pak enam sampai saya ya ini ya ada kayak ini ya ini apa ini Hai aku sering ambil mbak es di Meremen tayo oh iya 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 keduanya kamu ada namun sahaja dapatkan ya Meremen tayo ini kulkasih beli 2000-2000an ya iya 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 itu jauh sahab ini kalau anda tak beli dari mana jadi bekasan ini di Meremen tayo berapa ini kalau saya kalau jadi kalau kadang ada 150 ini kulkasin bekas ini sudah rusak itu beli ya penabung penabung es maha es batu iya iya betul-betul 2300 beli oh iya oke sama rendah sampai harganya iya iya paling kalau lelek beli paling 50 ya kalau iya iya betul tapi ini aninya besi ya kalau dari sama rendah kalau ngangkut-ngangkut kayak kayak begini angkos transportnya yang hahaha ini kalau ke sama rendah ngangkut-ngangkut dari anu itu ke anu ke Moramungtai dulu ya kalau misalnya angkut ikan atau ikan yang mulai pakai peraun juga kalau yang pembeli dagangnya pakingnya kan kalau yang bawa tuh main hampir 10-10 gencong lah 10 gencong kalau yang kapalnya gede tadi di belakang kata di belakang susah itu Pak itu punya anunya tempatnya warna-warni juga dalam tuh ini mesinnya berapa pk 16 16 ya masih berfungsi bagus ini masih habis berapa kalau kalau bensinnya kalau ke Moramungtai ya anggap 15 15 liter ya PP Oh kalau bawa orang penumpang Iya kalau kalau kosongan sampai paling 8 liter aja kalau 8 liter ya gitu ya ini rupanya warna wangi Iya iya bagus-lihat nah bambung kuna bersiapan untuk menurakkan Oke ini di tempat Pak namanya Pak Asnian pakai anak buah Arian Oh barian Oke terima kasih disinilah kehidupan untuk Pak Asni Oke terima kasih